Intro Kepututan utama dari pihak Prabowo-Hatta dalam kesedapan karanya Berdasarkan Undang-Undang 42 tahun 2008 tentang penyelenggaran pemilihan umum Itu kan rezimnya ada di KPU Jadi memang yang kita ajukan itu adalah sejumlah ketidakadilan Sejumlah kecurangan, sejumlah ketidakberesan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Itu sebabnya kita mengumpulkan sejumlah data-data dan fakta-fakta yang ada di lapangan Terhadap ketidakberesan pelaksanaan pemilu itu Maka kita menemukan data dari kecurangan yang dilakukan itu 52.000 TPS Itu dia ekvivalen dengan 21 juta DPT Daftar pemilih tetap 21 juta itu bisa saja ada yang bermasalah di Prabowo-Hatta Ada yang bisa bermasalah di Joko Widodo Yusuf Kala Dari pihak kami, kami percaya bahwa 87% masalah dari 21 juta suara itu ada di Joko Widodo Yusuf Kala Karena itu adalah Mahkamah Konstitusi menjadi gerbang terakhir Masa Mahkamah Konstitusi menjadi gerbang keadilan terakhir dalam sengketa pemilu di negeri ini Karena itulah kami mengajukan pengajuan untuk Mahkamah Konstitusi memproses apa yang kita sebut dengan ketidakadilan, ketidakberesan, kecurangan yang dilaksanakan oleh KPU Yang memihak kepada calon presiden yang lain Dan kami menjadi orang yang teraniaya dan terzolimi Banyak dalam form KPU yang di-scan itu semuanya transparan Iya transparan tapi pertanyaannya kenapa 4 hari dia punya website-nya mati Sementara website itu adalah jaringan informasi teknologi Dari semua perolehan data-data baik yang di-scan maupun yang di-fax Data yang kita perole dengan data yang ada di Komisi Pemilihan Umum itu adalah perbedaan yang sangat menclong Itu sebabnya kenapa kami menarik diri dari rekapitulasi KPU Dan itu dijamin oleh Undang-Undang 42 tahun 2008 tentang penyelenggaran pemilu Karena itu harus dicatat dan minta teman-teman dari sipperubahan.com Kabarkan kepada rakyat Indonesia bahwa begitu masalah ini terregistrasi di Mahkamah Konstitusi Maka kewenangan itu semua beralih dari KPU ke Mahkamah Konstitusi Apa alasannya mereka membuka kotak-kotak suara itu ketika kita telah terdaftar terregistrasi di MK Itu dalam Undang-Undang 42 masuk dalam pekerjaan dan tindakan pidana Karena itulah nanti mahkamah akan melihat Saya hakul yakin dan berdoa kepada Allah Dan itu yang kita sebut dengan diskualifikasi Keputusannya dibatalkan, KPU-nya dipidanakan dan dipenjarakan Republik ini punya aturan dan hukum Tidak boleh KPU menjadi tim sukses Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!